Jadi beliau ini namanya Pak John Wempi WTIPO SHMA. Jadi dua kali Bupati Jayawijaya. Kalau terkenalnya dipanggil JWW. Jadi J2W. Jadi tagline kampanyenya itu adalah Papua Cerdas. Belajar dari strategi pembangunan Papua oleh Bung Karno. Jadi merasa selalu manusia Papua itu harus cerdas. Pendidikannya dan kunci kemajuan bagi Papua adalah pendidikan. Yang paling hebat dari beliau adalah sepanjang menjadi Bupati menerima penghargaan dari KPK terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas penilaian tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2017. Inisiator dan segalikus deklarator festival budaya Balim yang diselenggarakan setiap tahun menjelang HUTRI. Kegiatan ini membuat melonjaknya arus wisatawan asing ke lembah Balim. Silahkan duduk Pak Wempi. Lalu yang kedua adalah Pak Habel Melkias Soebae. Jadi orangnya tinggi besar. Jadi ini menjadi pernah selama 3 tahun menjadi guru sekolah dasar lahirnya di Tablanusu tahun 52-28 Mei. Betul Pak? Lalu ini saya terbalik. Beliolah Bupati Kabupaten Jayapura. Tadi betul Jayawijaya. Aduh. Karena namanya hampir sama. Terus beliau menjadi guru sebagai kepala seksi pembinaan umum dan masyarakat kantor sosial Kabupaten Jayapura. Karena debut dan reputasinya bagus, maka singkatannya HMS diangkat sebagai kepala bagian humas Kabupaten Jayapura hingga terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten. Nah, hebatnya adalah ketika menjabat Bupati Jayapura, banyak pihak datang magang berguru kepadanya. Karena sukses melaksanakan program pemberdayaan distrik atau PPDK. Yang kemudian diubah menjadi program pemberdayaan distrik dan kampung atau PPDK. Program tersebut kemudian dibukukan menjadi sebuah buku yang berjudul Suara Hati Yang Memberdayakan. Nah, itu nama Pak. Pak, saya dari kemarin coba hafalkan kenapa susah amat nama ini. Pak Habel, Melkias. Ya Pak, silakan duduk kembali. Kenapa soh saya pilih mereka ini lebih banyak kepada orang yang tahu kependidikan. Saya tuh bayangkan kan, yang namanya olahraga, itu kan Papua tuh sebetulnya aduh banyak sekali yang fisiknya itu bagus untuk olahraga. Ada atletik, ada sepak bola. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan dengan beliau menjadi pemimpin di Papua. Maka semuanya itu dapat terrealisir. Dan dengan demikian maka Papua bisa mempercepat yang namanya pembangunan di dalam bidang pendidikan.